Peringati Hari Pemasyarakatan ke-60, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Palopo gelar Lomba Keagamaan untuk Warga Binaan, Kamis, 14 Maret 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Asyabirin, Lapas Palopo. Ada pun jenis perlombaan pada kegiatan ini yakni Musabakah Tilawatil Huran dan Adzan. Kegiatan ini juga menjadi salah satu wujud pembinaan di bulan Ramadan sekaligus menyambut Hari Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Palopo. Sebanyak 37 warga binaan mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Lapas kelas 2A Palopo. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ada beberapa rangkaian acara dalam hal pembinaan di bulan Ramadan ini kita berkuat kerohanian dan keagamaan. dalam hal ini karena tidak lama lagi kita akan melaksanakan hadimah masyarakatan dengan adanya ini kita adakan lomba-lomba seperti lomba yang dilaksanakan itu MTK dan ASAN. Jadi MTK itu 16 warga binaan, perempuan 4, laki-laki 12. Jadi lomba ASAN yang kita laksanakan juga 21-21 orang. Jadi itu nanti diambil per blok untuk lomba ASAN itu. Jadi itu kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi kita libatkan dia sebagai tim yuri. Ada tiga tim yuri yang dari penyuluh yang ada di wilayah Kejamatan Balan. Jadi itu rangkaian-rangkaian acara itu nanti di samping itu menyambut dalam rangka bulan suci Ramadan. Jadi kegiatan itu kita laksanakan salat tarwi secara berjamaah. Setelah salat tarwi itu kita adakan tadarus sekitar 6 orang warga binaan. Dan itu rutin sebelum penuh kita laksanakan. Dan kedua, kegiatan sehari-hari warga binaan, ya banyak-banyak pengajian. Ada juga yang sifatnya pengajian-pengajian kami dibantu dari Kementerian Agama tetap berjalan seperti biasa. Dan kegiatan itu untuk bersenergi dalam hal kegiatan warga binaan dalam tingkat kerohania. Alhamdulillah kalau kami dari Kementerian Agama, Kota Koloko itu sudah membuat MOU dengan lapas selama 4 tahun. Dan ini kan sudah berjalan ada kurang lebih 4 tahun. Pernah jadah satu kali untuk punya COVID. Jadi kita menyambung kembali. Dan pembinaan itu yang dasar adalah di pembinaan Tajid, Tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan daripada para nabi. Dan itu kita laksanakan setiap hari Senin. Hari Kamisnya itu kami melaksanakan pembinaan fikir. Fiki ibadah praktis mungkin mulai dari tata cara wudhu, kemudian tata cara sholat, sampai kemarin kita melaksanakan pembinaan tentang penyelenggaraan jenazah. Jadi kita melaksanakan tentang penyelenggaraan jenazah oleh para penyelenggaraan agama. Karena yang kami masuk ke sini itu setiap Senin Kamis itu penyelenggaraan si Kota Koloko. Jadi kami banyak masuk kalau ke penyelenggaraan pembinaan. Jadi masing-masing malah memberikan bimbingan sesuai dengan kompetensi mereka. Dan yang bagusnya di dalam sini, Alhamdulillah yang saya rasakan, yang kami rasakan, dibanding masyarakat di luar, Kayaknya kalau mau dikasih pokokan, warga binaan di sini tentang bacaan Al-Quran mereka lebih di atas daripada mereka kita-kita di luar. Ya, kenapa? Memang keinginan mereka untuk belajar itu sangat tinggi dan waktunya banyak. Ya, tentu kalau orang di luar bisa seperti ini. Jadi kami memberikan edukasi kepada mereka bahwa anggaplah kalian tinggal di pondok pesan tren selama di sini. Ya, jadi kegiatan dipondokkan harusnya sama dengan di sini. Jadi rugi juga kalau apa yang mereka bawa masuk, itu juga mereka bawa keluar. Jadi setidaknya harapan kami dari penyelenggaraan setelah mereka keluar nanti, mereka ini bisa diterima baik oleh masyarakat umum. Ya, jadi tujuan pembinaan itu minimal untuk perbaikan ahlak mereka ya. Mungkin karena bermacam-macam kasus yang masuk ke sini, ya, mudah-mudahan dengan adanya pembinaan itu mental mereka, pribadi mereka, ahlak mereka itu, etika mereka bisa baik. Ya, terlaku pada masyarakat. Pembinaan itu pintu penjelasan yang di sini, kendala kami di sini alhamdulillah tidak terlalu masalah sebenarnya. Cuman kadang warga binaan yang kita bina itu kadang kurang-kurang siap kalau kita datang Nanti kita datang baru dipanggil Harusnya biasanya itu warga binaan sudah siap baru kami datang Itu saja sih sebenarnya karena kalau selama ini kita membina Antusiasnya mereka akan membina Alhamdulillah bagus Kenalah bisikis itu ada? Enggak, enggak pernah Nah selama kami bermina disini jadi kami tidak memanggil mereka warga binaan Tetapi untuk yang laki-laki itu kami panggil sebagai santri Dan yang perempuannya kami memanggilnya sebagai santri wati Jadi betul-betul kami mengangkat derajat mereka Tidak seperti tanggapan orang di luar Kalau di dalam lapas itu bagaimana Tetapi itu tidak terjadi disini Mereka juga menghargai kami Awal-awalnya sih masuk kayak bagaimana perusahaan Tapi setelah kita berinteraksi dengan mereka Terhadap mereka pada Alhamdulillah sopan-sopan buat bersama kita Iya Bagaimana nama lengkap tak? Saya pribadi Ibu Fitri Makmur S.A.G Adik saya ini Ibu Hasna S.A.G Dan beliau Tanda Haja Mas Nariah Dan beliau Tanda Haja Mas Nariah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Juga Terima kasih.